Uploadnya kemudian dikirimkan kepada Bob dan otomatis apps akan mengetahui isi pesan dari isi pesan yang dikirimkan antara Alice dengan Bob banyak sekali sebetulnya yang sudah dikembangkan untuk melakukan proses enklipsi pesan antara kedua poinsel antara Alice dan Bob mungkin ada yang makai DS, AS seperti itu namun banyak sekali banyak sekali pula yang kita bisa ketahui bahwasannya problem-problem yang bisa dilihat dan kenapa kita menggunakan IGP kita menggabungkan antara kedua buah aplikasi kriptografi yaitu sistem simetris dan asimetris dimana asimetris atau public kita gunakan untuk mengenkripsi sebuah kunci yang digunakan untuk mengenkripsi pesan yang akan dienkripsi oleh sebuah kunci artinya seperti ini sebuah pesan dimasukkan ke dalam sebuah koper kemudian koper tersebut dikunci oleh sebuah kunci nah kuncinya ini kita amankan kembali oleh public dari user tujuan dalam hal ini tadi mungkin Bob kemudian antara kedua buah pesan ini kita gabung kemudian kedua buah pesan ini kita kirim yang kalau tadi dari alis ke Bob maka pesan ini yang dikirimkan ke Bob untuk algoritma PGP kali ini protokol PGP kali ini kita menggunakan tiga buah algoritma yang bisa dikatakan masih secara ini aman ya kita lihat ada AS 128 bit terus ada RSA ada SHA1 AS ini digunakan untuk proses enkripsi pesan plaintext yang disini nah disini proses disinilah yang digunakan algoritma AS kemudian ada RSA RSA ini algoritma untuk proses enkripsi kunci yang digunakan untuk enkripsi pesan asli maksudnya disini kita gunakan algoritma RSA untuk mengenkripsikan kunci yang digunakan pada algoritma AS sebelumnya kemudian SH sendiri digunakan untuk membangkitkan kunci CSE sepanjang 120 barbit yang akan digunakan untuk enkripsi pesan jadi kunci yang digunakan disini itu merupakan hasil dari algoritma SH1 oke untuk tahapan prosesnya kita bagi menjadi dua ada praoperasi sama operasional kita ini untuk praoperasi kita bagi dua yaitu user melakukan registrasi terhadap aplikasi hal ini untuk membangkitkan kekuasaan kunci publik dan private seperti yang kita ketahui bahwasannya kunci simetris asimetris itu menggunakan dua buah kunci yang berbeda untuk proses mengenkripsi pesan sama dekripsi pesan yaitu pasangan kunci ini kunci public dan private ini nah untuk mendapatkan kunci public dan kunci private ini dilakukan pada saat proses registrasi seperti itu nah terus praoperasi yang kedua adalah antar user harus saling bertukar kunci publik jadi layaknya sebuah Alice dan Bob tidak mungkin melakukan suatu komunikasi jika saja Alice dan Bob tidak bertukar nomor handphone tidak mungkin si Alice artinya bisa mengirimkan SMS ke Bob tanpa mengetahui nomor handphone si Bob sehingga disarat untuk melakukan komunikasi ini adalah antar user antara Alice dan Bob harus saling bertukar kunci publik artinya digunakan untuk enkripsi kunci tadi nah kemudian tahap operasinya dimana tadi kunci dibangkitkan secara acak hal ini digunakan untuk untuk proses enkripsi pesanan terus kunci dilakukan hash hash yang akan menghasilkan 160 bit dari kunci yang dihasilkan ini kemudian dihasilkan sebuah proses di hash sehingga dapatkan 162 bit kunci kemudian dilakukan proses enkripsi menggunakan AS 128 bit dengan kunci yang dihasilkan dari hash tersebut yang dimasukkan akan tapi disini hanya diambil 128 bit saja yang dimasukkan untuk kunci proses enkripsi pada AS 128 nah kemudian kunci yang kunci sesi dienkripsi menggunakan RSA kunci publik user tujuan jadi yang konsep kita ajukan adalah yang dienkripsi oleh kunci RSA ini adalah kunci sesi yang pertama yang ini jadi kunci yang pertama ini dienkripsi oleh RSA menggunakan kunci publik user tujuan kemudian seperti yang tadi shaper A ini shaper A dan shaper B sebut digabung kemudian dikirim ke B bom ya kemudian di bom pesan akan dipecah menjadi dua seperti halnya aku sekebalikannya ya pesan dipecah menjadi dua nah shaper B itu di di hasilkan kunci sesi nah di bom akan dilakukan proses yang sama mencari nilai hash nya dari kunci sesi yang ini yang tadi di enkripsi di lanerasa akan mencari nilai hash nya di bom kemudian akan diambil 128 bit tersebut yang akan digunakan untuk mengenkripsi kunci kalau kalau kita mengenkripsi shaper A shaper A itu tadi pesan yang dienkripsi dengan menggunakan 128 bit ini kita lebih simpelnya kita menggunakan kunci kita batasi dengan panjang maksimal 17 bit artinya disana ada dua pangkat 17 kemungkinan kunci yang akan digunakan pada proses ini yang dibangkitkan secara acak kemudian dari 17 bit tersebut akan dicari nilai hash nya sebanyak 194 bit karakter hasil hash tersebut akan diambil 128 bit akan digunakan untuk mengenkripsi pesan tadi sama untuk nvc nya juga sama tadi pesan sepanjang 128 bit dienkripsi dengan hash yang dibangkitkan pada proses sebelumnya terus kunci sepanjang 17 bit tadi yang berbentuk integer tadi akan dienkripsi dengan algoritma kunci publik RSA yang menggunakan kunci publik ketujuan yang secara priori telah dibangkitkan dan dipertukarkan tadi yang tahap peroperasi jadi kunci publik tersebut telah dipertukarkan sehingga proses ini dapat berjalan kemudian kedua hasil FFC digabung dan dikirim ke user tujuan kemudian sama dekripsi kuncinya kita melakukan yang sama tadi shaper yang diterima kemudian dibagi menjadi dua shaper B yaitu berisi sebuah kunci yang digunakan untuk membuka pesan aslinya digunakan kunci private kunci private B berarti dan hanya user tersebut yang akan dapat membuka shaper B shaper B tersebut untuk mendapatkan kunci sepanjang 17 bit nah 17 bit inilah yang akan digunakan pada proses hasing untuk mendapatkan kunci sebenarnya lalu dilanjutkan dalam dekripsi pesan shaper A tadi akan didekripsi menggunakan kunci yang dihasilkan dari proses sebelumnya tadi oke untuk mohon berikutnya berupa simulasi akan dijelaskan oleh rekan saya David Kazis baik terima kasih saya dan kepada rekan saya Ayubi Widara sebelumnya mohon izin kepada seluruh audiens karena kami adalah mahasiswa jadi kami berdiri disini bukan menjadi sesuatu yang lebih dari audiens karena banyak pakar izin kepada bapak yang ada di depan kami hanya disini coba untuk sharing apa yang kami dapatkan di perkuliahan jadi sebelumnya karena mungkin udah mulai ngantuk ya wajarlah mahasiswa kita jangan ada busa diantara kita bahwa semakin siang semakin ngantuk jadi boleh saya tahu di sebelah manakah mahasiswa yang menjadi audiens sekarang boleh angkat tangan yang mahasiswa oke yang semester 1 dan 2 semester 2 maaf oke yang semester 4 oke yang semester 6 yang semester 8 yang semester 16 yang semester lo jurusan ilmu gaib oke berarti masuk ak-dokteran semester 16 oke baik kali ini saya akan coba untuk menampilkan mungkin belum ya mungkin slide dulu aja slide dulu aja aplikasi nanti ya biasa kalau udah aplikasi dulu terus aplikasinya lewat nanti ngantuknya juga datang lagi jadi kita coba dari tampilan screen-nya dulu disini kami mencoba untuk menerapkan algoritma PGP pada short mister service dimana tadi sudah dijelaskan melahirkan saya disini diasumsikan bahwa semua kegiatan semua proses sudah ditanamkan di dalam sistem dimana tadi menggunakan proses enkripsi ulangi proses hash function dengan menggunakan SH1 lalu juga tadi digenerate kuncinya secara random jadi ketika kita SMS maka kuncinya akan digenerate random lalu dia akan dicari nilai hash-nya lalu kita ambil 128 bit itu yang akan digunakan sebagai kunci AS AS ya oke jadi dimana nantinya AS itu merupakan block cyber salah satu block cyber yang hari kemarin sudah dijelaskan ada block cyber dan stream cyber nah kami coba disini untuk menggunakan AS yakni block cyber nah pada aplikasi ini ini adalah user A kita lihat handphonenya beda ya ini user A dia pakai gipet biasa ini touchscreen user B dimana kita mencoba untuk sama-sama sepakat karena apa kriptografi itu utamanya adalah kesepakatan itu harus jelas bahwa ketika kita menggunakan suatu protokol kita harus sepakat bahwa protokol yang kita gunakan itu sama jangan sampai kita menggunakan protokol yang berbeda maka dia akan kesulitan dalam berkomunikasi nah ini disini kami coba untuk sama-sama sudah mengaktifkan aplikasinya disini ada tulis kotak masuk item tergeng tersimpan pengaturan dan exit lalu sama-sama sudah mengaktifkan aplikasinya oke nah kami coba untuk mengetik ini selamat datang ada seluruh peserta di seconds 2012 dari Aziz dan Ayubi nah ini kami coba disini menunya kalau touchscreen boleh lah kita pakai qrt tapi nanti aja kita tunjukkan ini udah ada di kami gunakan java lalu kita coba untuk di mp oke ini hasil enkripsinya dimana ini adalah cypertext masih di handphone si A ya A-U-B ini handphone ini handphone saya kayaknya Aziz ini adalah cypertext dimana cypertext ini di digabungkan dengan hasil dari enkripsi ini kami tidak menggunakan RSA yang baku yang saat ini digunakan mungkin 2024 masih 2024 1-128 ini sudah kita coba encrypt dan kita concat lalu kita kirim ke nomornya A-U-B ini karena ini adalah menggunakan emulator jadi nomornya seperti ini kalau sudah diterapkan di handphone kita tinggal masukkan nomor 7 nomor handphone lalu kita kirim nah ini hasilnya SMS message-nya ini lalu akan ada di pesan ini tadi yang kita kirim ya tujuan 123456800 nomor handphone 123456800 kita kirim disini nanti ketika dikirim muncul pesan masuk kita lihat nah ini hasil yang diterima dari 123456789 nomornya ini AS-nya eh kirim cypertext-nya yang dikirim lalu kita coba untuk dikirim ya ini hasil dikirimnya tadi dari 123456789 selamat datang pada seluruh peserta Adi Sekong 2012 Aziz dan Ayubi ini secara umum seperti ini tapi ini hanyalah sebuah masih sebuah prototek jadinya kami mencoba untuk masih mengembangkan ini semoga menjadi lebih baik kami coba untuk menampilkan sedikit oke ini aplikasinya SMS IS encryption nah ini saya Rifqi Aziz jadi handphone saya masih handphone yang agak sedikit jadul dibawahnya handphone yang iubi kita coba tulis SMS kita ketik iubi sedang lepas sekarang dari Sekong 2012 oke kita klik dulu nah ini encrypt oke kita kita coba dulu plain text ya karena kita tahu bahwa sehari-hari kita menggunakan SMS mungkin kalau yang sudah Blackberry menggunakan BBman ya mungkin sudah agak jadul juga kalau SMS tapi kayaknya masih banyak juga penggunanya saya boleh tanya yang masih menggunakan SMS disini boleh angkat tangan yang masih suka SMS ya lain dah BBman ya atau masih menggunakan Merpati jadi jadi kalau masih menggunakan SMS kita tahu bahwa ketika kita mengirimkan SMS tanpa menggunakan node encrypti siapapun nanti di server provider bisa baca apa yang kita kirim boleh saya tanya siapa yang masih mengirim SMS ke pacarnya boleh angkat tangan oh udah oke sudah BBman ya sampai acara ya oke baik kita kirim nomornya 123456793 oke kita coba disini mas oke kita kirim klip klip oke langsung ada pesan baru oke nah ini secara plain text dari 123456789 oke ini mohon maaf tanggalnya masih default oke coba kita tulis lagi disana dengan ini masih plain text ya jadi dia tidak menggunakan kunci apapun dan yang dikirim plain kita coba untuk ya oke tit id secon 2012 menu oke enkrip ya ini hasil enkripnya safernya ini kunci yang sudah dienkrip pakai resa nanti ini yang akan di dekrip dengan private dari iub nanti menghasilkan kunci yang dipakai untuk mendekrip ais ini hasil enkripnya ais oke selanjutkan oke nah nomornya 123456793 oke kirim oke ada pesan kita lihat apa dia masih plain atau sudah oke ini kunci yang digunakan ini aisnya oke kita menu kita coba untuk dikrip oke ini hasilnya di sekong 2012 mungkin berikutnya yang dapat kami coba aplikasikan masih banyak sekali kekurangan harapannya kalau rekan-rekan audiens terutama dari mahasiswa yang berminat boleh kita mencoba untuk bekerjasama mengembangkan ini karena apa ya kita tahu kalau kita punya pacar kita mau sms dengan pacar malu dengan orang tua apa isinya nah ini kita bisa menggunakan ini oke itu saja saya ucapkan terima kasih saya serahkan kepada panitia untuk pertanyaan mungkin bukan pertanyaan ya sharing oke karena kalau dalam pertanyaan kekasan kami lebih banyak tahu padahal tidak seperti itu jadi kita coba sharing kalau ada masukan atau mungkin ada harapan ke depannya sms itu mau seperti apa dipersilakan terima kasih oke tepuk tangan untuk ayubi wirana dan rifki aziz